Intro In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruh Wa na'udzubillahi min syururi anpusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudlil palahadiyalah Asyadu Allah ilahhinallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazhi la nabiyya ba'dah amma ba'duh Ikhwati iman pemirsa Persistipi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah merupakan pujian yang selayaknya kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diberikan kesehatan Juga kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu Kembali dalam rangkaian acara program Persistipi di bulan Ramadan Terutama alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hadir kembali di bulan Ramadan Dimana hal ini tentunya harus betul-betul kita manfaatkan Kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan Mengingat banyak sekali berbagai keutamaan juga keistimewaan Yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada bulan Ramadan Nah hadirin ikhwati iman pemirsa Persistipi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara keutamaan ataupun keistimewaan Yang secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan di bulan Ramadan Ialah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya Satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yakni malam Lailatul Qadar Nah insya Allah di kesempatan ini Kita akan coba membahas bagaimana upaya kita Ikhtiar kita dalam menggapai keutamaan Lailatul Qadar tersebut Nah sebelum kita membahas mengenai upaya ikhtiar kita Dalam rangka menggapai keutamaan Lailatul Qadar tersebut Maka tentu saja perlu kita pahami Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar Nah hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Secara bahasa yang namanya Lailatul Qadar itu Bisa diartikan malam yang agung Atau malam kemuliaan Nah artinya hadirin Pada malam itu Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan keagungan Juga menetapkan kemuliaan Yang tidak ada di malam-malam yang lainnya Di selain bulan Ramadan Itu pengertian Lailatul Qadar secara bahasa Yakni malam yang agung atau malam kemuliaan Nah adapun yang dimaksud Lailatul Qadar secara istilah Dalam pandangan syariat Islam Yang namanya Lailatul Qadar itu ada dua pengertian Yang pertama Lailatul Qadar ketika turunnya Al-Quran Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Kemudian yang kedua Lailatul Qadar yang terjadi di setiap bulan Ramadan Nah nanti mana yang kita diwajibkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk senantiasa mencarinya Untuk senantiasa mengharapkannya Nah hadirin ihwati iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dalam pengertian yang pertama Yakni Lailatul Qadar saat diturunkannya Al-Quran Ialah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar Ayat 1-5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya kami telah menurunkannya Menurunkan Al-Quran Di Malam Al-Qadar Yakni Malam Kemuliaan Dan tahukah kamu Apa itu malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin Malam Kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidni rabbihim Pada malam itu turun para malaikat Dan malaikat Jibril Dengan izin rabbnya Untuk mengatur segala urusan Salamun hiya hatta matla'il fajr Malam itu penuh kesejahteraan Sampai terbitnya pajar Nah ihwati iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehubungan dengan ayat tersebut Maka Ibn Abbas Beliau menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan Malam Lailatul Qadar Saat diturunkannya Al-Quran Pada ayat tersebut Iyalah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran secara keseluruhan Dari Lailatul Mahfud ke Baitul Izzah Di langit dunia Jadi Al-Quran ini setidaknya mengalami Dua proses penurunan Yang pertama Dari Lailatul Mahfud ke Samaid dunia Itu diturunkan secara langsung Diturunkan secara keseluruhan Nah kemudian dari Samaid dunia Diturunkan kepada Rasulullah SAW Itu secara berangsur-angsur Selama 23 tahun Diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW Maka berdasarkan pengertian ini Bahwa pengertian Lailatul Qadar yang pertama Saat diturunkannya Al-Quran Tentu saja itu terjadi hanya satu kali Karena memang Al-Qurannya sudah sempurna Sudah selesai diturunkan Artinya tidak akan ada lagi penurunan Al-Quran Demikian pula Tidak ada lagi Lailatul Qadar Yang saat itu diturunkannya Al-Quran Nah kemudian hadirin Pengertian Lailatul Qadar yang kedua Yaitu Lailatul Qadar yang terjadi Di setiap bulan Ramadan Yang Rasulullah SAW Memerintahkan kita Menganjurkan kita Untuk senantiasa mencarinya Untuk senantiasa mengharapkannya Untuk senantiasa mempersiapkan diri Dalam rangka menjemput Malam Lailatul Qadar tersebut Dengan ketaatan Dengan ibadah kepada Allah SWT Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW Yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah Riwayat Imam Ahmad diantaranya Lama hadara Ramadan Kala Rasulullah SAW Tatkala hadir Tatkala datang bulan Ramadan Artinya disini menunjukkan di akhir bulan syaban Rasulullah SAW bersabda Kepada para sahabat Qadja'akum Ramadan Syahrun Mubarak Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan Syahrun Mubarak Bulan yang diberkahi Iftaradullahu Alaikum Syiamahu Allah memperdukkan kepada kalian Saumnya Tuktahu fihi abwabul jannah Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga Wa yuglaku fihi abwabul jahim Dan pada bulan itu ditutup pintu-pintu jahannam Wa tugullu fihi syayatin Dan dibelenggu padanya syetan-syetan Fihi laylatun khairun min al-fishahrin Pada bulan itu Terdapat satu malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Yakni malam laylatul kodar Man hurima khairoha kod hurima Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu Sungguh ia tidak akan mendapatkan kebaikan Yang Allah SWT sudah tetapkan di malam laylatul kodar Yang keutamaannya lebih baik daripada seribu bulan Nah hadirin ihwati iman Pemirsa persis tipi yang dimuliakan oleh Allah SWT Berdasarkan hadis ini Menunjukkan bahwa laylatul kodar itu pun terjadi di setiap bulan Ramadan Nah kemudian hadis tersebut Diperkuat oleh keterangan dari sahabat Ibnu Umar Bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya Atau pernah ditanya An laylatil kodri Tentang laylatul kodar Fakola maka Rasulullah SAW menjawab Hiya fi kulli Ramadan Laylatul kodar itu terjadi pada setiap bulan Ramadan Nah tentunya yang dimaksud dengan laylatul kodar Yang terjadi di setiap bulan Ramadan ini Bukan laylatul kodar yang tadi yang pertama Yang saat diturunkannya Al-Quran secara langsung ke samaid dunia Tapi laylatul kodar yang ditetapkan oleh Allah SWT Kebaikannya itu lebih baik daripada seribu bulan Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan kita untuk mengharapkan juga mencarinya Waktu iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebetulnya kapan terjadinya laylatul kodar tersebut Secara khusus Memang Rasulullah SAW tidak menerangkan tanggal berapa di bulan Ramadan itu terjadinya malam laylatul kodar Nah akan tetapi hadirin Rasulullah SAW memberikan peringat atau memberikan kabar gembira kepada kita sekalian Mengenai terjadinya laylatul kodar tersebut Ternyata dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan kepada kita Untuk mencari malam laylatul kodar tersebut Ialah pilwitri minal ashril awahir min Ramadan Yakni pada malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan Nah menunjukkan bahwa terjadinya laylatul kodar tersebut Itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan Yakni pada malam-malam yang ganjilnya Berarti kalau lewat dari tanggal 20 gitu ya Nah tinggal kita hitung yang ganjil-ganjilnya Berarti 20 malam 21 Kemudian malam 23 Malam 25 Malam 27 Dan malam 29 Itulah kemungkinan terjadinya malam laylatul kodar Adapun kepastian terjadinya pada tanggal berapa Memang Rasulullah SAW tidak menjelaskannya Hadirin ihwati iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Rasulullah SAW Rasulullah SAW dulu beliau ingin sekali Menerangkan kepada para sahabat Kapan terjadinya malam laylatul kodar Sebetulnya Rasulullah SAW sebelumnya sudah diberikan tahu Atau diberitahu oleh Allah SWT Tanggal berapa malam laylatul kodar itu Nah akan tetapi Tatkala Rasulullah SAW mau menjelaskannya kepada para sahabat Nah diantara para sahabat Ketika itu terjadi perbedaan pendapat Mengenai kapan tanggal malam laylatul kodar itu Sehingga terjadilah percekcokan diantara para sahabat Sehingga Rasulullah SAW tidak jadi menerangkan Kapan terjadinya malam laylatul kodar itu Karena ilmunya diangkat oleh Allah SWT Nah dengan kejadian itu Tentu saja Dengan kejadian diangkatnya ilmu Mengenai kapan malam laylatul kodar itu terjadi Tentu saja ini mengandung hikmah Yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin Agar senantiasa mempersiapkan diri Di malam-malam terakhir Di malam-malam terakhir bulan Ramadan Terutama di malam-malam yang ganjilnya Bayangkan hadirin Bagaimana jadinya Kalau sekiranya Rasulullah jadi Ketika itu Menerangkan tanggal berapa terjadinya bulan Ramadan Tentu saja kaum muslimin akan beribadah Bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah SWT Hanya di malam itu saja Hanya di tanggal itu saja Nah akan tetapi Hikmahnya dengan dirahasiahkan Kapan terjadinya malam laylatul kodar Maka kaum muslimin akan terus bersungguh-sungguh Dalam beribadah kepada Allah Bukan hanya di malam itu saja Nah hadirin ihwati iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentu saja Bagi orang yang beriman Bagi orang yang meyakini Akan adanya keutamaan Malam laylatul kodar Tentu saja dia akan termotivasi Terdorong dalam dirinya Untuk mencari Beribadah secara khusus di masjid Dengan meninggalkan berbagai kepentingan dunia Di 10 hari terakhir Rasulullah SAW Iktikab berdiam diri di masjid Untuk secara khusus Beribadah kepada Allah SWT Di antaranya Agar ketika beliau itikab itu Beliau mendapatkan laylatul kodar Besar harapan hadirin Tentu saja bagi orang yang beriktikab Selama 10 hari di masjid Di akhir bulan Ramadan Tentu saja Kalau dia betul-betul itikab Dalam rangka beribadah Menghususkan diri beribadah Kepada Allah SWT Tentu saja Besar harapan Dia akan mendapatkan Kemuliaan Laylatul kodar tersebut Karena di sepanjang siang juga Di sepanjang malamnya Dia selalu beribadah Kepada Allah SWT Hanya masalahnya Apakah Kemuliaan laylatul kodar ini Hanya diberikan kepada orang Yang beriktikab saja Tentu saja tidak hadirin Siapapun berkesempatan Untuk mendapatkan Kemuliaan laylatul kodar tersebut Apabila dia betul-betul Memaksimalkan ibadah Kepada Allah SWT Terutama Di 10 hari terakhir Dan di malam-malam Yang ganjilnya Nah maka dalam hal ini Rasulullah SAW Beliau memerintahkan kepada kita Carilah oleh kalian Laylatul kodar itu Kemuliaan laylatul kodar itu Pada yang ganjil Dari 10 hari terakhir Bulan Ramadan Bahkan hadirin dalam beberapa hadis Sebagai gambaran Rasulullah SAW Beliau sangat sungguh-sungguh Mengharapkan Juga mencari Laylatul kodar tersebut Digambarkan oleh Sahabat Sekaligus istri beliau Yaitu Aisyah Radiyallahu anha Kana Rasulullah Terakhir bulan Ramadan Terakhir bulan Ramadan ini Untuk senantiasa dihidupkan Bangun pada malam hari Untuk beribadah Kepada Allah SWT Dengan melaksanakan Solat malamnya Solat taraweh Ataupun dengan membaca Al-Quran Ataupun nanti Ada doa secara khusus Dalam rangka kita Meraih keutamaan Laylatul kodar Wa'aikadu ahlahu Dan Rasulullah pun Beliau membangunkan Keluarganya Wa'jaddawashaddal mi'zar Dan Rasulullah SAW Mengencangkan Ikat kainnya Dalam arti Beliau menjauhi Istri-istrinya Di 10 hari terakhir Bulan Ramadan Hadirin ihwati iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Jika di luar bulan Ramadan Tentu saja Kita tidak boleh Untuk terus-terusan Ibadah Di malam hari Tanpa istirahat Tanpa tidur Karena dapat Meruksakan Atau melelahkan tubuh Demikian juga Di luar bulan Ramadan Kita pun tidak boleh Terus ibadah Kepada Allah Hingga mengabaikan Atau menjauhi Keluarga Menjauhi istri-istri Akan tetapi Secara khusus Di 10 hari terakhir Bulan Ramadan Rasulullah Mencontohkan demikian Yakni dengan Melaksanakan Iktikab di masjid Yang tentunya Ada syariat-syariat Tertentu Bagi orang yang Beritikab Tidak boleh Keluar rumah Tidak boleh Keluar masjid Ataupun Tidak boleh Menggauli Berhubungan dengan Istri-istrinya Hadirin ihwati iman Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Maka diantara Upaya Atau Ikhtiar Agar kita Layak menjadi Orang-orang yang Mendapatkan Laylatul Qadar Dalam salah satu Sabdanya Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Man Qoma Laylatul Qadri Barang siapa yang Berdiri Atau bangun Menghidupkan Malam Yakni pada Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Imanan Wah Tisaban Karena Iman Juga karena Mengharap Ridho Allah SWT Mengharap Pahala Allah SWT Gupiro Lahu Mata Kodama Min Dan Bih Akan diampuni Dosa-dosanya Yang telah Lalu Inilah Di antara Upaya Agar kita Mendapatkan Laylatul Qadar Tersebut Yakni dengan Beribadah Di malam Hari Khususnya Dimaksimalkan Di 10 hari Terakhir Bulan Ramadan Di malam-malam Yang ganjilnya Kita sangat Mengharapkan Dalam beribadah Tersebut Untuk Mendapatkan Kemuliaan Laylatul Qadar Tersebut Ibadahnya bisa Apa saja Bisa tadi Dengan melaksanakan Solat Tarawehnya Ataupun Dengan Membaca Al-Quran Ataupun Dengan Zikir Kepada Allah SWT Bisa Apa saja Artinya Saat kita Melakukan Aktifitas Ibadah Pada malam itu Kemudian Allah SWT Menakdirkan Turun Laylatul Qadar Pada malam itu Maka Keutamaannya Ibadah kita Di malam itu Sebagaimana Disebutkan Dalam hadis Rasulullah Tadi Ialah Lebih utama Dibanding Seribu Bulan Nah Kemudian Di antara Fadilah Atau Keutamaan Kita Mendapatkan Laylatul Qadar Itu Karena Dasar Iman Juga Ihtisab Mengharap Ridha Allah Akan Diampuni Dosa-dosa Yang Telah Lalu Hadirin Ihwati Iman Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Sebagai Penutup Di antaranya Shitya Aisyah Beliau Pernah Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Sekiranya Aku ini Tahu Kapan Itu Terjadinya Malam Laylatul Qadar Apa Yang Aku Katakan Apa Yang Aku Bacakan Atau Doa Apa Yang Aku Panjatkan Aisyah Pernah Bertanya Demikian Kepada Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Beliau Menjawab Bacaklah Doa Di antaranya Yaitu Allahumma Innaka Afubun Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Allahumma Ya Allah Innaka Sesungguhnya Engkau Afubun Maha Pemaaf Tuhibbul Afwa Engkau Suka Memaafkan Fa'fu Anni Maka Maafkanlah Aku Inilah hadirin Di antara Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Saat Kita Beribadah Mengharapkan Mendapatkan Laylatul Qadar Di samping Doa-doa Yang lain Tentu Saja Maka Jangan Kita Lupakan Doa Yang ini Yang Seringkali Terlupakan Yakni Meminta Maaf Dari Allah Subhanahu Wata'ala Biasanya Hadirin Yang Namanya Afun Atau Meminta Maaf Itu Biasanya Dari Dosa-dosa Yang Tidak Disengaja Atau Dosa-dosa Yang Tidak Terasa Kan Kita Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Memintakan Ampunan Yakni Dengan Ungkapan Goparo Nah Kalau Ungkapannya Goparo Itu Biasanya Dosa-dosa Yang Disengaja Akan Tetapi Kalau Meminta Maaf Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Biasanya Dosa-dosa Yang Kecil Dosa-dosa Yang Tidak Disengaja Nah Maka Dalam Kesempatan Di Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Khususnya Di Malam Malam Yang Gajil Maka Tidak Boleh Kita Melewatkan Doa Tersebut Yakni Meminta Maaf Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ringkas Sekali Doanya Hadirin Silahkan Itu Dibaca Sesering Mungkin Tidak Ada Batasan Jumlahnya Sampai Jumlah Berapa Nah Setidaknya Di Malam Malam Itu Khususnya Tadi Di Malam Terakhir Bulan Ramadan Yang Ganjilnya Kita Membaca Setidaknya Setidaknya Minimal Satu Kali Kita Membaca Doa Tersebut Atau Maksimalnya Tanpa Ada Batasan Nah Dini Ihwati Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sebagai Kesimpulannya Bagaimana Cara Kita Menggapai Keutamaan Laylatul Qadar Tersebut Tentu Saja Dengan Memaksimalkan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jika Di Awal Ramadan Kita Bersemangat Untuk Beribadah Kepada Allah Juga Di Tengah Ramadhan Masih Ada Semangat Walaupun Sudah Berkurang Maka Di Akhir Bulan Ramadan Kesemangatan Kita Dalam Beribadah Harus Lebih Ditingkatkan Jangan Sampai Di Awal Semangat Kemudian Di Tengah Ramadan Mulai Semangatnya Berkurang Dan Di Akhir Semangat Kita Redup Jangan Sampai Seperti Itu Akan Tetapi Yang Dicontohkan Ayah Rasul Di Awal Ramadan Semangat Dalam Beribadah Di Tengah Juga Semangat Dalam Beribadah Dan Di Akhir Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Lebih Bersemangat Lebih Meningkatkan Ibadah Mengingat Dalam Rangka Tadi Menggapai Keutamaan Laylatul Kodar Maka Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Layak Mendapatkan Keutamaan Laylatul Kodar Tersebut Tentu Saja Dengan Upaya Tadi Memaksimalkan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Bisa Kalau Mampu Tentu Saja Kita Disunahkan Dianjurkan Untuk Beritikap 10 hari Di masjid Dalam Rangka Meraih Keutamaan Laylatul Kodar Itu Nah Kalaupun Kita Belum Mampu Nah Tentu Saja Itu Tidak Menutup Peluang Kita Misalkan Kita Menghidupkan Malam Malam Saja Dengan Beribadah Baik Itu Di rumah Ataupun Di Masjid Mudah-mudahan Hadirin Iwat Iman Kita Termasuk Orang-orang Yang Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di bulan Ini Bulan Ramadhan Tahun Sekarang 1442 Hijriah Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Ditakdirkan Mendapatkan Keutamaan Layratul Qadar Yang Lebih Utama Daripada 1000 Bulan Demikian Barangkali Dalam Kesempatan Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Dari Segala Kehilapan Dan Kekurangan Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Wafil Akhir Hassanah Waqina Azab Anar Akulu Koli Hada Was Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1